kemana-mana? belum ya? belum mulai belum mulai hari ini saya akan membuat karamel cukup run dimana di dalam kek ada karamel dan ada kek dan galang senyum dulu cukup, keren set ini oke oke jadi tunggu-tunggu senyumnya senyum dong karena kok rasanya gede ya? kok dobel ya? oke langsung aja untuk bahannya ya biar kita gak kelamaan karena ini agak sedikit ribet dan sedikit gampang tapi intinya apa? tengah-tengah saja? kalau sebjek biasanya gitu gimana? kalau sebjek sedang-sedang saja oke untuk banyak langsung aja oke disini ada telur 6 butir kalau disini saya gak nyebutin ya karena banyak takutnya lupa bisa lihat langsung dipitnya sehmit coklat telur kemudian ada cake emulsifier kemudian ada kemudian ada gula halus jangan lupa ya kemudian ada kemudian ada kayak yang tadi sponsornya mah ya? iya lah ya tapi aku gak tau lah tau ya almond powder dengan saya garis sedikit ya terigu tepung ya? bahan kering intinya dicampur, chef langsung jadi satu tadi pakai apa teh? gula halus gula halus seperti ini ya bentuknya kemasannya ikhlasnya ikhlasnya bisa dicari di toko bahan kue ya oke oke kemudian ada mentega oke mentega loh mentega disini gimana? mentega loh gak lihat? terus saya harus bilang wow gitu iya 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 sepakatannya kan wow ayo oke oke mentega ya mentega saya udah cairkan masih di panci jadi saya gak perlihatkan disini ya pokoknya ada mentega disini oh gitu ya iya mangkuknya segini paling ya segini oke oke kemudian disini ada gula halus lagi gula halus gula halus gula halus ya ini ya oke oke untuk membuat karamelnya jadi gula halus ini bisa dibuat untuk karamel hmm kemudian ada butter atau mentega ya tadi tepung protein apa tadi saya kini saya? protein rendah rendah ya oke kemudian ada garam kalau ibu-ibu pakai mentega yang salted jadi garamnya dikurangi aja kalau misalnya pakai unsalted bisa semua dipakai ya oke kemudian ada ee press cream press cream press cream press cream ya ibu-ibunya susu ibu-ibunya susu oke itu aja dulu ya coklat blocknya belum? coklat blocknya ya sponsornya masih mana lebih gila enak saya? oke untuk glaze-nya saya akan memakai ee segment signature wow waaaww waaaaww waaaaww waaaww 染 waaaww yang masih invaluable oke akaranya ini bisa disonsori oleh kemudian almond cincang ya yang udah matang sudah matang berarti di oven dulu atau bisa nggak ya sama aja ya di oven ya kemudian minyak disini pakai vegetable oil udah itu aja gampang banget kan oke berarti bahan-bahannya sudah disebutin tentunya nanti konkretnya semestrom ini bisa lihat di Instagram feednya Instagram ya oke kita langsung pembuatan kasarnya dulu jadi enggak nama-nama-nama tercemar ini ngomong tangannya tergeden orang-orang sayangan itu kalau masuk jadinya kalau nanti terus biasanya ngomong tangan siapa ya pasti tahu nggak nyaman-nyaman ini kosong pokoknya hahaha saat ini harus masuk ya oke kis gula halus telur masuk semua ya di kemulsifier apa fungsinya yang harus saya set untuk menstabilkan Oke masuk semua kita kocok terbicauan kis gula halus telur di kocok-kocok ban kering sama metodeannya nanti kita kocok ketempatannya setelah selesai tinggi ya kami mengembang Hai ke sini ada yang ditanyakan pangguan hai 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 itu dulu dulu-dulu dulu dulu ber 나타� Opti kanan mobil saya pada yang baru-baru memulai preskrim sama diperima pasti kalau preskrim itu belum dipotong kalau belum dipotong namanya preskrim kalau yang sudah dipotong namanya lebih tinggi setelah gini Hai password Boleh enggak nah bagikan ini kumpulnya teriak-kumpulnya teriak-kumpulnya teriak-periak 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 yang ditanyakan pakai preskrim boleh jadar pakai preskrim Oh jangan beda nanti aku nyaruh saya kalau saya ya boleh sih dikurangin aja dikurangkan namanya belum ngasih dari khususnya jadi pakai setelahnya ada lagi resepnya sudah kita tayangkan satu jam terbelum kita lihat ya tentunya kita ingin kita geramnya segmen untuk loyang Oh saya ini pakai 24 kali 24 ya 24 kali 24 tinggi tinggi lima Hai lagi yang ditanyakan tidak pakai makanya preskrim-preskrim yang belum dipotong hari ini saya buat simple untuk jadi saya dikejuang kalau seperti yang dipotongan lalu bisa jadi saya ingin buat agak simpul seharusnya itu penting gitu ya Iya lewatan ya lewatan kalau kekira-kira akan lebih bergerak maksudnya itu kalau itu sudah dipotong bisa dipakai maksudnya dikocoknya apa ya kalau pakai wah bisa tapi ini pak potongan ibu bukan enggak Oh bisa bisa kasihnya kalau gini terus nanti tidur ini saya udah mulai ngembang ya berarti mengembang bukan aku ya Oh kalau gomong aku ya masih mengalirkan jadi intinya pasti kita lihat tetesnya nah saya enggak bisa dihatiin tapi juga patokkan bapak lamanya tapi nanti tentunya di akhir terkocokkan saya kamu bisa lihat hai 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 hebat ya Hai 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 ini dulu kurang tanya-tanya saya kalau pakai kuning aja pengaruh teksur atau gilang kata-kata saya pakai kuning aja pastinya pengaruh ya dari sekitar sudah juga pengaruh kuning aja buat iku aja buat iku biasanya terpunyi-punyi seberapa saya coba Hai ini ada kuncungnya ya sponsor lagi acara ini dipersembahkan oleh kita pindah demo di Restor ya Hai teman-teman ya oke kemudian ban kering kita masukkan ya kita sering dulu takutnya almond powdernya ada yang gumpang biasakan nantan keren selalu diaya ya saya enggak lupakan ya takutnya kalau gumpang nanti adonannya ada hadiahnya ya gumpalan bantering Hai kita di sini tanda-tandanya kalau juga mengembang secara tekstur biar tidak terlalu encer banget ya cuar ya artinya tidak terlalu beras turunnya jadi kalau ketika ditarih itu masih aja kayak kuncung-kuncungnya kayak gitu ya jadi ini saya hopin Halo selamat siang medan boros jadi kalau ibu-ibu mau apa ini jangan tak beragam bu langsung aja sudah selesai kemudian kita masukkan margarin ya Oh ini yang tadi kita mau cerita di sini iya yang tadi yang di sini pak garing bayangan lagi ya sudah dikaitkan dan memang harus tunggu suhu ruang ya saya anget banget ya Oh ini namaskan Hai cek almon folder sudah dijual di pbk ya kalau enggak ada almon folder almon yang itu bisa diunggung ya hancurin di blender Oh di blender ya lebih jalan lagi ya Hai pastiin menegarnya menyatu ya Bu dengan adonan Oke menyatu itu menjadi satu ya iya homo-geng Indonesia Hai saya berpulang Jaya tapi ada kalimat dilapurkan Hai sabit pemilih ambil itu lho tas kodenya lo jangan gabut aja tinggal gitu oke untuk adonan diloyang saya taruh kurang lebih ya 200 gram kurang lebih tapi kamu timba kurang-kurang lupa ngaduknya tadi aduk lipat ya aduk lipat ya tiga-tiga Hai set ke almon folder nya apakah bisa disiap atau memang wajib kalau wajib 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 ya karena kalau enggak ada beda beda rasa beda rasa terus ambles Hai tapi ibunya boleh pakai sepong yang lain boleh boleh yang ada di dunia tapi untuk yang resep ini harus sepong ini ya kalau kalau cuma tinggal di skip aja ya nggak jadi itu loh kaki-kaki yang tampak almon buhuk tapi untuk yang lain itu ya nanti-nanti adonan dibagi tiga ya set jadi tiga masing-masing 200 gram kurang lebih 200 gram ya kernyata pasti dorasi 1 tambah 1 kurang lebih 2 gitu ya tadi ukurannya sudah dijelaskan ya itu berapa set 24-24 ya tingginya lima Hai betul Hai kekunya Bu ya kita ratakan kita oven di suhu 200 selama 15 menit 200 ya 200 Wow Oke karena ini kan pipis bisa ya berapa menit ya 15 menit hai 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 sampai kembali di kamerit di situ ya saya sabar oke selanjutnya selagi kita menunggu eh sepongnya ini ada yang lainnya ini ya eh adonan bisa antri nggak saya bisa karena ada kikmose firenya oke itu berarti fungsinya selain melembutkan juga bisa ngantri ya saya iya bisa ngantri dia stabilizer jadi dia nggak cepat turun oke oke eh nah ini ada yang nanya kalau semamanya eh bikin dengan pakai oven tanggri kenapa kok eh eh atasnya itu kok putih kering tidak bisa kering aparatnya kalau buat kayak sifon gitu nah soalnya kan tangkering atasnya dari bawah eh panas deh atasnya dari bawah atasnya dari bawah atasnya dari atasnya dari bawah wah eh kaki di kepala kepala di kaki ya nah panasnya kan dari bawah kepala kunda letut kaki berangkat kan dari bawah otomatis yang atas nggak kena panas jadi dia nggak bisa kering tapi awalnya api bawah ya api kering terlebih dahulu ya siasatnya gimana eh beli beli kering 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 manggangnya lebih lama dikasih basah bawah atas bagian kering kalau atasnya diganti kompor diwali atau atasnya diganti kaya arun bisa kalau lebih gampangnya beli oven tujuh ya tujuh DM bisa DM saya masing-masing oke jangan 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 oke kemudian kita akan membuat karamen kis gula halus acara ini disponsori oleh kita masukkan dalam pen kita panaskan kita panaskan dengan api sedang sedang apa ya sedang-sedang saya mau pasang bagus di chef apa kisah benar harus kis kulah lus kalau nggak kis kulah lus nggak bisa menjadi karamel nah ini ya Bu ya kalau membuat karamel jangan sering-sering diaduk nanti nggak jadi ada pertanyaan oven kompor pakai api atas pintu apakah dibuka supaya saya bingung ovennya gimana itu api atas ya biasanya open yang gas open gas kayaknya ya saya tetang krim apa nangkrim saya baru tahu ini jembatokan Bu gimana-gimana 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 dari penanyainya gimana saya akhirnya dapatkan yang bagus nih nggak paham kenapa kok itu menandakan berarti gula asli karena kita akan menggunakan 99% gula pasir yang diharuskan selama bisa diremeh selama bisa diremeh kenapa enggak diremas diperkas ya diremas jadi gini ya gula halus itu biasanya kalau semen family lihat itu tidak menggumpar itu justru jadi pertanyaan karena yang namanya gula asli pasti resiko terbesar itu pasti itu akan menggumpar tapi ini kita 99 persennya ada satu persennya ini kita ada ada arti kembangnya jadi otomatis segumpal apapun kita masih bisa di toleransi artinya masih bisa apa ya keperulian ya 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 jadi tinggal di remet aja ya di remet itu bahasa jajahnya apa? remas eh pemikirannya yang elek bahasanya gitu ya ya begitulah ya pemikirannya elek ya ini udah mulai-melai nih tuh udah keluar ini ya di pecek loh di pecek di ulek di ulek di ulek di ulek diremukkan nah ya gitu lah ya di goyang lama-lama di pertes ini sama sekali ini waww waww karena manisnya berarti berkurang-kurang ya untuk mengenai gula halus tepik gula halus gulat ya Bu kempit ya jadi selama kita bisa dikempit oke ah mantap ini ya tinggal sisa-sisanya ini saya itu kenapa kok enggak eh biasanya kan diaduk-aduk itu enggak kalau karamen enggak boleh ntar jadi kristal nggak boleh jadi kita kalau udah keluar asap kita kirim Oh ya ini adalah cara untuk membuat karamel jadi tidak perlu diuyuk-uyuk atau diaduk-aduk ya cukup digoyang-goyangkan saja pancinya ya kalau sama saja biasa tinggungnya yang masih jadi ini pancinya dan jangan sering-sering megang karamernya Hai jangan sering-sering dipegang karamernya ya bahaya nah ini udah menghilang gulanya menandakan udah mencair ya jadi kita sering-sering ya jadi Sambil kita terlalu pegang ya Hai sedikit kuyul ya siasat-siasat kemudian kita masukin katernya ini hanya gula kis gula halus aja ya kis gula halus aja setelah menjadi karamel mencair baru kita masukin baternya bater dengan garam-garam mentega dengan garam Oke kalau ibu-ibu pakai unsaltak garamnya bisa disemuain misalnya pakai yang saltak Hai harapnya cuman sebagai penambahan aja ya nggak harus akan pakai gula kasi-gula selama kita ada gula halus takut kreko-kreko langsung melt masuk air lebih cepet lagi cepet pasti jadinya kemudian udah mencair kita panasin sedikit sedikit lagi kenapa set abis dimatikan terus dimasukkan tadi kepanasan tadi kepanasan pokoknya gosong ramennya baik Oh gitu jadi selain teknik menggoyang-goyangkan nanti juga api dijaga ya ya betul ya eh bukan ibu aja yang jadinya bapaknya juga ya tapi api-api oke Udah akan itu fungsinya apa ya menambah rasa lebih asin ya karena ini kalau tambah gula lebih manis ini sudah jadi kita tunggu hingga dingin Hai kita sisihkan ya Tadi ini kis gula halus sekali lagi ya teh dijadikan karamel habis itu mentega beserta sedikit garam ya sudah jadi yang putih tadi garam yang putih tadi garam asin terus apalagi save arta kemudian kita akan membuat glisnya glis menunggu ya sambil menunggu rasanya 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 kita cairin dulu ya coklatnya oke oke dengan cara ditim oke yang sehmet family cari atau tanyakan ini kah ini karamel ya karamel ya karamel karamel ya habis gula halus tadi kita dibuat karamel setelah cair masuk dimasukkan mentega dengan sedikit garam kemudian kemudian fresh cream ya jangan lupa oh fresh cream ya oh fresh cream oke ya tadi yang dimasukkan putih itu apa selain garam warna putih dan asin itu fresh cream fresh cream fresh cream ya fresh cream ya fresh cream ya whipped cream atau whipped cream nah kalau melencokan seperti ini ya Bu ya yang baik dan benar seperti apa Seth seperti ini pakai submit aja 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 sesuai sesuai kamu jangan masing-masing durasi 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 terus iklannya pembayakan lama lagi hehehe samin kasih celan samin kasih celan samin kasih celan harus kalian sebutin sama ini loh sama facebook sekali lagi hehehe ngamuk loh ngamuk hehehe 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 seperti ini ya sudah mulai kecer semua hehehe hehehe ya ibu rita dari mana kemana kebaru coy nah kita lagi bikin ini ya Bu ya sangat shiny banget wow wow terus saya harus bilang wow gitu wow 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 oke nah kemudian kita masukkan kemana hehehe hehehe minyak minyak sayur minyak sayur minyak sayur ya minyak sayur ya oke ya ini tadi coklat sip najur kita pilih ya kan ya kan boleh ya boleh kalau gak ada hehehe 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 dengan eh apa merahnya chef magic najur ya benar kita selesai kemudian masukin almon almonnya sudah di sangrai atau di open ya hmm oke ya tuh langsung kita kemudian aja fungsinya dari minyak sayur apa ya chef eh memper ya memperencer coklat tersebut jadi kalau kita masukkan keknya ntar dia bisa netes-netes dengan bagus oh enggak enggak tebel kalau kita cuman enggak 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 Oh tangannya beda mana hahahaha lama-lama nanti kamu yang menjaga jatah hahahaha berlangsung agak agak api-api ini yang bisa dibuat jadi saya campurkan aja ya ini sama tuh jadi ini bisa disimpan kalau misalnya gak habis itu soklat singlaju Sama, ini yang kemarin saya buat Saya campur jadi satu Jadi tidak perlu menteng sekali ya, Seth? Tidak usah Tidak usah menunggu menteng ya Kan sudah melt tadi ya Kalau ada pakai salad oil ya, bagus ya Bagus Nah, jadi tidak ada aroma gurih atau apa Kalau tidak ada, minyak saono ya, Bu Yang penting tidak, Bu Bukas tau isi Oke, seperti ini Sudah dingin ya Bisa buat coklat es krimnya, Seth? Bisa Buat Ini juga bisa Kentang Kentang Kentang? Kentang coklat Itu kentang tepuk mati Saya pegang handphone sambil mikir, kentang ya? Oke Orang aslinya ambil kini, Seth? Sama menunggu ini ya, Bu, ya, dingin Apanya menunggu dingin? Ini cake-nya Sudah dingin Oh, ini sudah matang ceritanya, Seth Sudah matang Jadi tiga addonannya sudah dibagi Nah Kalau masing-masing berapa ada, Seth? 200 200 200 ya? 200 Kira-kira 200 ya? 200 sekarang Kurang dapat di Oke Masuk aja ke proses selanjutnya Kita Coklatnya beli di mana? Ibu darah mana, Ibu Aisyah? Kita Cutting ya, Bu ya Kita cut Ini ukuran loyangnya yang buat cut ini sekitar 18 cm Ukurannya Coklat lelengnya bisa untuk aplikasi ke donat? Bisa Untuk celup donat pun juga bisa Kalau semuanya semet family ingin tampilan atasnya topingnya itu mengeras atau kering ya Tapi kalau top pun semet family ingin tetap basah, kita ada yang namanya glaze 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 Jadi beberapa rasa kita punya ya Salah satunya ini adalah glazed titi Ini ya salah satunya glazed titi Nah Yuuu Yuuu Ya Tuh Itu tetap basah dia Nah Kemudian Untuk yang loyang kotak yang tadi Saya kasih plastik Seperti ini Oh yang tadi 20 18 cm Oh 18 Oke 18 kali 18 Ya, pokoknya kotak lah Oke Kalau ditaruh disitu Dikasih supaya Nggak 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 Kemudian Saya akan tambahkan Coklat Ini yang paling Hmm Mantap Wow 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 Harga enak Harga memukai Habis Iya Kebalik Kebalik Hasil Muskel Kebalik 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 Salah ya Salah tempat saya Ini kira-kira kamu timbang berapa saya Kira-kira kurang lebih 250 sampai 300 Kamu timbang 300 Pastinya berapa kamu 250 Kalau Kira-kira Kira-kira Segitu Kira-kira Segitu Pulep Jadinya 250 atau 300 Pastinya 275 Pastinya 275 Kebalik 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 Kembang Loyang Atau bisa Ibu Aisyah Google Tebutan kue Terdekat Atau tebutan kue Yang di Jakarta Jakarta Banyak bu Di Jakarta Kalau pakai Sehnet Peling Juga bisa Sebenarnya Sepapa Bisa Tapi Kranci Kutunya Bukan Kranci Nanti Sehnet Family Karangali Coklat Doang Ya Pakai Doang Ya Kan Gak Krancinya Tuh Dijawab TBK Berkat Jati Negara Juga Kaydi Udin Telak Telak Kalian Nanya Itu Malang Kortu Guninya Oke Itu Melon Nya Gak Ada Kakawa Malang Tuh Udunya Rasa Juga Ada Di Jakarta Terima Kasih Ibu Rina Dan Ibu Naif Fenai Kita Ratakan Ya Bu Jakarta Timur Luas Nah Itu Kita Ratakan Kiri Kanan Mungkin Bisa Terdekat Ya Bahasa Dia Di Lubang Terdekat Di Tempat Ibu Saya Terserah Kalau Ada Almond Ya Almond Kalau Ada Kenari Kenari Ya Terserah 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 Kan Udah Di Baking Udah Dimatakan Terlebih dahulu Sudah Dijauh Ya Papua Sepertinya Sudah Masuk Ya Pak Budion Lomanto Betul Sorong Ya Banyak Ya Sudah Ibu Ibu Ratua Ada Ada Nanti Bisa Dijawab Sama Pak Budiano Rumah Masih Ngetik Ya Bu Ditunggu Bu Ini doyanya Anak-anak Kita Ini Kita Aja Doyan Anak-anak Ada Krunci Krus Krus Ya Mantap Sebentar ya Gu Ratua Nanti Tim kita Menjawab Ya Tapi Boleh Ini Ketap Oban Gua Yang ada Di Sorong Di Google Atau Di Senat Coklat 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 Namanya Sudah Lama Gak Sorong Sejak Pandemia Nah itu Dijawab Sama Pak Budiano Ya Di Toko Tiara Sorong Tuh Tuh Ya Kita Dijawab Kita Ratakan Kemudian Yang terakhir Kita Bentuk Kotak Tutupnya Itu Memang Multifungsi Ya Selain Cetak Sebagai Cetakan Juga Sebagai Cutting Ya Kenapa Dijawab Di Cogja Ada Di Toko Kokoa Di Toko Amanda Di Toko Inti Sari Di Toko Hakka Smile Yang baru Buka Gak Ada Ya Korang 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 Hakka Smile Baru Buka Ya Hakka Smile Namanya Nah Jadi Dukuk Mengkap Semet Kita Disitu Ya Keknya Yang terakhir Kita Potong Oke Sama Sama Oke Kita Potong Setengah Oke Setengah Ya Ini miring Ini Penggaris Penggaris Penggiring Coba Tasya luruskan Terus Enak Waduh Eh Enak Terus Maksudnya Itu pakai Penggaris Tasya Selin Nggak Selin 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 Mencok Lepuk Lepuk Tidak Tidak perlu ya Tadi pinggirnya Orisono Nggak Cep Nggak ya Nggak usah Nggak usah Nggak usah Tidak Lur Hankas Simar Jalan Jambon Ya Betul Ya Itu Kompli Bu hai 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 ini untuk batas karamelnya ya batasnya ya mirip-miripin dikit gak apa-apalah ya Iya kalau namanya enggak mau mirip ya mungkin sempat milik pakai penggaris sedih Hai adanya pakai coklat satu kilo boleh orang bisa-bisa jendela juga bisa Oke seperti ini ya Hai ini Hai saya masih potong satu kali lagi Hai menutup pinggir-pinggirnya aja supaya supaya biar adil nanti motonya Hai Hai selain itu buat motif ya enggak nanti karamannya ada di sini hai 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 yang lainnya nggak usah dipotong lagi ya Cukup segini harga memang relatif ya momen tergantung biasanya toko bangku itu kita akan ada harga sesuai dengan depan titik ya tentunya seperti itu kalau kita bicara kalau toko beli cuma satu ya pasti kita berbedakan dengan beli sepuluh kantor jadi istilahnya agak kurang dan lebih seperti itu ya jadi kita juga menyesuaikan sesuai 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 pengambilan juga Hai jadi tidak setelah-setelah kita samakan tapi kita serata harganya harganya karamelnya ya ya sebelum ini masih panas dan belum kental ya masih dia masih sedikit kental jadi saya sedikit kental ya oke pakai yang udah dingin yang udah saya buat tadi teksturnya dijaga seperti apa sih Hai kalau sesuai dengan tangkaran pasti jadi kita tinggal dikentrotkan sedikit Oh ya seperti saus kita taruh di selanya cake Hai mulepotan Hai kenario ini loh saya lagi Hai konsor-sonsor acara ini sponsori oleh enggak ya Hai kasihan mantap mantap hehehe dengarkan saya mau ngomong kita berpukar Hai kebawanya bagian medan apa ya ada di sini nggak tahu banget di katanya Paten Jaya Paten Jaya atau Lindo Jaya Lindo Jaya ya tapi sebentar lagi kita akan informasikan ya Instagram ya di katalognya ya di syfmed katalog syfmed katalog ya nanti di syfmed katalog ada di bio instagramnya syfmed katalog di bio syfmed tidak ada tentunya nanti ada beberapa toko bahan kue seluruh Indonesia yang mendual produk kita jadi itu akan lebih mudah di syfmed kamili cari tahu ya hai 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 berini aku ya teksturnya yang enggak kemana-mana hai 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 lalu sana dayanya anjung rapi banget ya Seth wepotan Wah kesandung bu kesandung hai 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 Jogja ada ibu di Akasma Intisari Amanda Kokoa juga ada ya kalau di Berkis setelah ada yang ini Profesornya nih Berkis atau bagus itu harjo kok semet kurang lengkap nih di sementara sement apa ya saya memilih atau kalau sumamanya ibu Isfa.neli lebih enaknya itu langsung ke bekerlis tapi sambil kita pantau juga yang namanya bebek apa berkis ya sama atau bagus hai 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 kebakau kompet kok kemarin kita pesannya juga bagi ada ya kita tahu apa yang dimaksud dari itu Isfa yang enggak ada ya Oke sudah selesai kita freezer kurang lebih selama lima jam Wow Ate gantuh rusik lagi ya kan capek kita istirah dulu itu kan tapi mencari air agar bu hahaha Hai poncewan aja ya menerima jam oke jadi unger enggak kuyur 5 jam memang kurang lebih lima jam supaya dia set Oh terlebih dahulu apanya ya eh alamannya karamel sama eh sehat cokokrunch lebih bagus lebih bagus lebih bagus nggak berubah bentuk kalau dimasukkan dalam freezer ya lumayan ya lumayan kalau ibu punya freezer yang bagusan ya mungkin bisa tiga jam ya Hai ukurannya bagus kira-kira kurang lebih 5 jam artinya kalau semamanya ukuran waktu itu apa jadi patokan atau cuman segedat kalau bisa lihat fisiknya kalau sudah oke kalau sudah bisa dipotong bisa dikeluarin boleh berarti intinya kita lihat dari testurnya finishing finishingnya ya di akhir secara di akhir setelah kita masukkan di lemari pendingin Oke maksudnya seperti ini nah jangan kemana-mana bagus yang saya masuk seperti ini ya saya ketam ini ya jadi tidak ada patokan tapi dan kurang lebihnya seneg sepatah itu ngomong lima jam tapi cukup saya family lihat nah kalau lebih kalau seperti ini testurnya tidak lengket atau segala macamnya itu cukup walaupun itu belum lima jam kalau dingin pun waktu kita masukin ke geles juga bagus nanti akhirnya ya ini macam namanya bisa nonton bakor lima seri ya lima seri satu jam satu seri lapar kita selesaikan di sini saya akan membuat yang lebih simpel dari yang dipotongnya ya jadi ini lebih gampang Hai lebih kecil-kecil mungkin bisa lebih cepat lakunya berarti ini penempatannya terluka atau apa ya atau cuman gitu aja aluminium poin juga bisa seperti kayak rot coklat-coklat yang kacang-kacangnya dulu di Jawa itu TBK Aceh ya yang dimaksudnya di Aceh hai 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 makan nah ini ya hai 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 kocoknya dateng lagi dateng lagi kita pindang kemarin ikan asin sekarang macam dulu loh sekarang nggak hai 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 oh tuh diperjelas ya 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 situ ya mereknya ya Hai mungkin itu ya mungkin itu kira-kira itu kira-kira itu ya kalau bisa dingin sendiri bisa dingin sendiri ini ketika keluar langsung dicelupin apa tunggu suhu ruang dulu kiknya set oh dingin-dingin langsung 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 nge-set dong langsung nge-set ini ini masih bisa ya masih bisa enggak ngalot bagi yang lu biatnya dilupain ya ini ini yang paling enak oke untuk cara potongnya saya potong setengah ada yang potong yang jadi satu berarti cara penyajiannya ini harus nge-set ya saya harus nge-set kemudian kita bungkus bagus-bagusnya ya Nah kalau dibikin gold jadi bisa juga bisa saat utuh-utuh jadi yang lebih simple kalau di mau jualan kalau seperti ini kan lebih gampang daripada yang maksudnya adalah kita bentuk seperti ini harus potong-potong bisa ya bisa tinggal disiram tahu bisa bisa saja kiram disiram ya sampai kalau nggak enak kurang 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 kita puse coklat untuk nggak pakai coklat keknya lain dong nah ini punya sudah panas pisaunya kita potong Hai kalau nggak bisa jangan dipaksa kita panas lagi jadi teknik pemotongannya agar supaya rapi hangatkan terlebih dahulu pisaunya ya karena di tengahnya ini coklat ya coklat karena dirimari pendingin untuk habiskan biar mengeras agak mengeras caranya untuk supaya bisa terpotong tapi kalau sudah masuk di mulut dia akan lumer ya jadi dia akan terlebih dahulu bisa ya jangan takut keras karena dia akan lumer ya Hai kalau makan ini sepotong dibayar sumber dua minggu kemarin sing dorang kemarin dua hari tuh masih karena Hai kutu istrinya istrinyaish kutunya seceh dupa saya inget terus ke lapor soalnya dia kutusnya gitu-gitu itu ditarik-tarik tanggir jelas saya Nah, seperti itu ya, kurang lebih Mencana motongnya Kita Kasih lagi Makan masih enak, cuma harus diet Nasi goreng masih enak loh, bufi goreng enak, coklat masih enak Ajar aja, mumpung masih ya Itu kan cowok, kalau cek beda Yang penting yakin Yang penting yakin Maksudnya yakin bengdut Yakin menggak Ini sudah set Jadi kalau dingin, setnya pasti cepat Kalau semamanya lebih dari rata rata Lima jam Tidak masalah ya Tidak masalah Lebih kuat ya Caramelnya tetap semut ya Tetap semut ya Tetap lembut Kuenya tetap lembut Caramelnya juga lembut Caramelnya pun juga lembut Coklatnya juga lembut Apalagi coklatnya Mantap Pirinya lembut Eh enggak Jadi Bukan karena Habis masuk diri Kemari pendiri Terus jadi keras Tetap lembut Caramelnya juga lembut Sepongnya juga Tidak ada di beku Tidak, tidak kubu Tidak, tidak kubu Tidak ada di beku Bolehnya lembut Dan tetap kelas Jadi jalan Caramelnya juga lembut Ini Apa lagi? Apanya yang lengket? Enggak lengket, kok Enggak lengket Oh, ininya, share Oh, itu Itu karena kurang digeser aja kurang waktu metusnya ini ya nah ini biasanya harus dikirikan dulu bu sampe siapuk kita tusin kita tusin apa lagi yang dipotong ratanya boleh 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 ya yang betul Wow belum ya jadi itu tadi ya yang pernah yang terbanyakan enggak sih kalau dari pendingin kepada pendingin bukannya lembut sekali ya terlebih dahulu dari pong keknya karamelnya ya ini tahan di suhu ruang kalau ini tahan bahan-bahan dairinya sedikit sekali oke sudah yuk sesi selanjutnya sekarang yuk jah dan dan Oke, Chef Aftar Oke, enak Enak ya? Mantap Apa makannya tadi, Chef? Di bagian lagi Tepaknya sudah antri Tepaknya sudah antri Sudah, Pak Sudah ya Kamu yang mana, Tas ya? Dengan yang ini ya Ini untuk Pak Ini Pak ngomong, biar tambah 10 kilo Ada pertanyaan mungkin Sebelum saya tutup Kalau emang ada pertanyaan Bisa DM nggak sih, Chef? Bisa Gimana, Chef? Akta-kta 27 Atau di Jat Setiawan Topan 908 ya? 902 Pasirnya, Pak, Chef Pasirnya, guys 07-06 Ya, tentunya Kalau semuanya Semet Family hari ini Ada yang bertanya Dan sekiranya kita masih belum bisa menjawab Bisa langsung DM ke Segment juga bisa Ke Segment yang bersangkutan juga bisa Ya, tentunya Dengan senang hati Kami bisa menjawab Oke Oke, Chef Terima kasih Chef Apa dan Segment Family Tetap Jangan kesehatan ya Sampai ketemu lagi Dan mana musiknya Itu masih Musik Ya, begitulah ya Begitulah Sikap saja Musiknya Sudah ada Sudah ada Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Dadah Terima kasih Bye-bye Saya masih ting-ting Minjamin masih ting-ting Tuh, belum susah Terima kasih